Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dulur-dulur semua koncok-koncok KB dulur-dulur KB ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putra Watas ini dulur ini saya lagi bersih-bersih ya jadi lagi resik-resik nih kebetulan udah lama nggak saya bersihin ya mik-mik jadi ini mik-mik ya jadi halo 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 tes 123 ini adalah mik-mik yang saya gunakan selama ini ya ini beberapa aja nih nih saya mau bersihin ya mau bersihin nanti biar disimpen kalau mau digunakan bersudah bersih jadi nggak mau nggak usah digunakan lagi nih sedikit saya mau ngomong review ya jadi mik-mik saya ini ya jadi ya kayak gini dulu nih ada yang warna merah ini happy terus ini ada Reden kesini apa ya Oh kalau nggak salah ini punyanya toa ya toa sur ya kayak gini tulur ini sur yang ini kalau ini biasanya buat instrumen ya instrumen ya hanya-hanya medan-medan standar lah kalau dibilang kawai ya kawainya nggak kawai-kawai parhamat gitu-gitu ya tapi masih masih enak didengar masih nyaman digunakan ya kalau ada yang murah meriah dan lumayan bagus ya kenapa harus beli yang mahal kalau beli yang mahal satu mungkin bisa dapat tiga empat kali kayak gini mungkin ya jadi lebih 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 banyak mic sparenya juga lebih banyak ya jadi eh inilah salah satu beberapa contoh ya beberapa contoh mimpi yang saya gunakan selama ini ya dulu dulu ya ini ini biasanya saya gunakan pun instrumen instrumen terus yang kayak gini nih ini model ini cuman ini lumayan bagus dulu jadi eh suaranya itu kalau saya bilang itu mantep ya jadi genya itu misalkan nih gen buat yang mic yang lain itu pakai game di jam sembilan gitu mungkin mungkin gitu ya pakai ini ya dia udah tinggi udah tinggi genya jadi perlu diturunkan kalau pakai ini saya genya saya bikin nol aja udah tinggi banget dan empuk ya kalau misalnya empuk ya mungkin selera orang beda ya mungkin ada yang menganggap bahwa mic ini mungkin ya sangat-sangat raja ada juga mungkin yang menganggap bahwa mic ini bagus gitu ya ada yang juga mungkin menganggap yang kurang begitu pas ya macam-macam ya karena setiap orang punya selera sendiri sendiri tapi kalau menurut saya nah dengan alat-alat yang ini memikian ini udah lebih dari ini cukup kalau menurut saya ini tadi saya klinik ya telur ya klinik ya biasa kayak gini aja cek cek kalau senggang ya Apakah ada yang copot ya casing-casingnya tuh saklar saklar ini juga dicek sekalian tadi saya manasin mixer ya mixer 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 second ya ya kalau saya beli beli ya gini ya bisa teman-teman ya saya beli online ada offline ada kayak yang ada model-model gini gini ini Reden ini saya beli offline yang ini saya beli online kebetulan saya beli saya nyoba ya saya nyoba di salah satu penjual ya ada di Jawa Timur ini udah datang banyak bagus saya cek lumayanlah lumayan untuk apa namanya klason besok ya klason jilin-jilin celahnya udah lebih dari cukup menggunakan mic mic yang kayak gini tinggal nanti modif aja untuk kabelnya itu bisa kalau saya beli yang model-model kabel gini kabel apa memikini kabelnya jarang saya gunakan delir karena saya biasa menggunakan model-model kabel yang sudah support aneh anbalan udah sampai belen jadi menggunakan kabel XLR kayak gini biasanya ini saya juga menggunakan kabel ini kabel yang biasa dulu ya enggak yang bagus-bagus sama juga enggak jelek-jelek amat ini dulu saya beli per meternya itu kurang lebih sekitar 7000 7000-8000 kalau yang bagus mungkin bisa sampai sekitar 20.000 ya 20.000 kanare japan original mungkin bisa sampai 20.000 itu per meter ya mungkin dari segi keawetan ya mungkin lebih awet tentunya pasti lebih awet ya jadi lebih awet ya kalau saya akan ya tergantung kebutuhan aja karena saya akan istilahnya menggunakan mic mic ini juga mungkin untuk cara yang enggak terlalu jauh kalau paling ya radius 10-15 meter lah ulang lebih dan Alhamdulillah mic-mic yang kabel-kabel mic yang saya gunakan ya sampai saat ini dari saya beli sih enggak belum ada yang masalah memang kalau dilihat kalau dilihat mungkin kabelnya di dalam serabutnya kalau dibuka itu sudah mulai kelihatan agak sedikit jamur ya cuman enggak begitu parah sih semua tergantung dari harga juga kalau yang terlalu murah mungkin cepet kalau yang apa harganya lumayan ya sedeng lah dengan antara 7000-8000 mungkin ya sedikit lebih awet ya sedikit lebih awet nah ini mic-micnya ini ya ini harganya variatif tapi paling mahal ini saya beli mic ini kalau nggak salah yang ini aja nih toa ini hampir sekitar 200an 200 lebih nggak salah kalau yang ini mah cuman ya lima puluhan ribu ya kan nggak sampai 100.000 lah kalau misalkan saya beli mic yang bagus 1 juta mungkin buat beli ini bisa dapat lima ton kalau misalnya lima lima empat atau lima kalau harganya di bawah 200.000 gitu dulur ya mic-mic yang saya gunakan selama ini macam-macam model macam-macam makernya dari mana ya tergantung dari penjual kadang kalau saya beli yang merk ini nggak ada kosong ya udah beli yang ini kalau yang ini kosong sekarang saya beli borongan itu jarang mungkin beli dua dua ya tergantung kebutuhan ya kalau terlalu banyak mic di rumah juga nggak kepake juga nanti lama-lama ya ya jadi mau badir dan mungkin gam apa frekuensi rusak apa kemungkinan rusaknya juga mungkin lebih besar jadi ya sesuai kebutuhan aja ya karena apa meg itu saya mensuai dengan kondisi mixer saya ini yang mixer mixer yang lama ya di bawahnya mungkin temen-temen udah pernah lihat reviewnya dulu-dulu di video saya mixer yang lama ini yang mixer yang yang belum lama saya beli ya ya kepuasan aja sih sebenarnya dulu kalau kita menggunakan produk yang original untuk mixer ya untuk mixer tapi untuk aksesoris ya sama aja dulu sama aja dulu yang penting kalau KW jangan KW-KW Ahmad ya maksudnya masih batas toleransi lah masih bagus masih enak ya udah semua menyesuaikan dengan kondisi semua menyesuaikan dengan budget juga tidur jadi ini kebetulan tadi kan saya bersih-bersih nanti saya mau satu-satu hasilnya kayak apa karena kebetulan nanti mau saya gunakan ya saya gunakan buat acara dan membutuhkan mic yang banyak juga oke dulu dulu ya itu tadi sedikit apa ya berbagi berbagi apa namanya berbagi apa dulu ya berbagi informasi ya mungkin ya mengenai mic mic halo 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 tes tes 123 halo yang saya gunakan selama ini ya mungkin teman-teman punya persepsi sendiri mungkin punya agumen sendiri silahkan monggo karena semua tergantung dari kapasitas dan kemampuan dari oh terus semua kalau sanggup untuk membeli yang ori yang monggo kalau misalkan nggak sanggup untuk membeli ori beli yang KW ya nggak apa-apa yang penting KW yang lumayan jangan terlalu yang lapel-lapel banget lah jadi hasilnya juga nggak terlalu mengecewakan gitu dulu ya sedikit informasi buat semuanya semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli mic yang kira-kira mau beli mic yang biasa aja untuk merek ini sudah lumayan kalau menurut saya yang paling enak kiamik ini lebih empuk ini paling empuk paling empuk kalau untuk yang paling nyaring ya ini toa ini paling nyaring kalau dari segi hasil suaranya untuk harga tergantung toko mungkin ada di tempat-tempat ludurur harganya murah mungkin di tempat saya harganya mahal beda lokasi beda harga beda lokasi beda belapak tentunya punya standar sendiri-sendiri eh selamat siang selamat berapa aja yang mau istirahat monggo yang mau nyetel musik monggo yang mau makan monggo ya jangan lupa bagikan like-nya dan yang belum subscribe dulur yang belum subscribe jangan lupa jangan cuma ditonton ya nih di sini pojok kanan bawah sini ada tulisan warna mena subscribe subscribe nah jangan lupa ditunul nul 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 nulnya sekali aja ya nul biar warnanya jadi abu-abu dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar bunyi ya biar kalau saya update video-video terbaru dari saya tuh diri semua bisa di apa bisa langsung muncul tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel lagu sebut ramah atas selamat siang terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati